Lagi kalau misalnya Dewa gagal mendapatkan poin ini dan dia harus pulang. Mari kita saksikan game 5 is real atau Geekvamp memulakan Dewa United. NPR Playoff pada tembuk tangannya. Let's go, go to the land of the house. Karakteristik Dewa kali ini, apakah mereka mampu untuk mengembalikan? Tentunya karakter yang kita tunggu-tunggu sebenarnya semenjak dari game yang pertama. Tuh karakter dari game yang pertama permainan pink off dengan menggunakan kajah. Dan bahkan sekarang lebih kejam lagi karena ada Varsha juga. Nah itu. Sehingga elemen of surprise dari rotasinya akan sangat terbaca tapi 3 man move. Oke Dixon sudah bakal di pressure kali ini 3 pemain dari Geekvamp. Coba untuk menumbangkan, meluntuhkan Dixon kali ini. Dengan lagi-lagi Viraga Armor yang bisa membuat Dixon bisa melakukan skating. Oke dan kalau kita melihat emblem by Dunia Games. Sekali ini lagi-lagi tetap akan ada 2 Wilderness Blessing. Terutama untuk Midlaner dan juga Roamer dari Dewanya dari Esports. Sementara untuk Geekvamp hanya ada Aboy saja yang akan menggunakan Wilderness Blessing. Dengan tujuan agar rotasi ke arah XP lane jadi lebih cepat. Lagi-lagi ini dia. Rotasi adalah kunci dari kedua belah tim. Apalagi lawannya adalah kajah dan juga Valentina. Masing-masing bisa punya yang namanya divine judgment. IMU akan menjadi jawabannya. Ya tapi ya kalau kita melihat dari Aboy ini memang selalu bisa dibilang ya menjadi satu sosok yang cukup menyeramkan. Bermain di area busnya sendiri. Dan kita melihat Baloi kalau menahan terlebih dahulu di area Midlanaya. Memang sudah level 4 dan sudah diprediksi, sudah diketahui posisi dari Selanaya. Baloi membuka map dengan sangat amat mudah sih sebenarnya. Gerakan preventif yang sangat-sangat defensif juga di waktu yang bersamaan. Karena dari Dewa United Esports. Mereka kayak gak mau terhaltir buru-buru tapi gak mau kesetir juga menuju menit yang kedua. Karena menit yang kedua ini akan mahal harganya untuk set up menuju cara Tartal. Apalagi lihat pressure, isolation yang dibuat sama Geek Farm. Membuat parameter dengan tiga pemain di arah XP lane. Ya sementara di area Midlanaya kita juga sudah melihat. Dan ada Sako yang menahan. Oh satu peda asterik dibuka oleh seorang Case mencoba untuk mengusir look kali ini. Memang belum level 4 baru aja dapetin penalti zone di sisi lain. Dari seorang Sako akan coba ditahan Niel. Beranjadi tegada terdepan dari Geek Farm sendiri. Dan Dickstone udah gak punya final gawar more. Udah gak punya satu buah flicker. Dan Lordnya, sorry. Turtle akan coba ditarik ulur oleh Dewa United. Karena mereka tahu terlalu banyak resource yang dikeluarkan oleh Dewa United. Dan ini sama-sama tarik ulur jatuhnya di Momo. Karena kalau dari yang kita lihat Geek Farm mereka reset membakar satu hal. Tiba-tiba Luke masuk dengan penalti zone. Dan bakal Case mencoba untuk mundur. Nah apa ternyata tertahan oleh seorang Niel kali ini. Ditarik dengan satu modifan Judgment. Dan Luke akan menjadi korban yang kedua kali ini. Di mana tumbang pertukaran satu untuk satu. Dan Niel masih bisa bertahan. Sako memang udah gak punya defense Judgment. Tapi Baloi bakal coba diusir. Dickstone gak punya Vira Garmore. Lasin Sanity. Ke arah seorang Baloi Ski. Dan situ bangkan oleh Dickstone. Teman-teman Sako akan mencoba memberikan cover. Ke arah Dickstone. Yang di mana dia gak punya Vira Garmore. Dia gak punya Lasin Sanity. Jadi cukup untuk Dewa United bisa menumbangkan dua pemain dari Geek Farm. Terlalu lama tarik ulurnya ada Niel. Kayaknya bakal ketinggalan dari sikit level. Retribution sangat dibutuhkan misalnya ini. Oh my God. Di depan sana Poki DMS terjadi. Abu juga sangat ratul. Mautgar yang bisa masuk ke Jalilong. Dan Retribution dari Niel. Takeover Tuttle. Membuat segalanya berbanding terbalik. Ketika Dewa United telah memiliki keunggulan yang cukup banyak. Out of nowhere. Geek Farm. Dan oh my God. All Caster menuju ke arah Geek Farm. Nampakan naburi bakal sama dibakan oleh seorang lananya. Dan hilang di telan bumi. Baloi Ski. Mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. All Indonesian Caster menuju ke arah Geek Farm. Tapi tadi dari menit yang kedua ya. Sampai dengan menit ketiga 29. Satu menit 29 detik. Itu empat orang. Bolak balik cuma team fight di Turtle. Iya. Dan ini benar-benar menjadi sebuah pertanda. Kalau Geek Farm juga enggak mau adu ototnya kalah. Tapi ternyata di depan sana masih ada heavy speed. Lanaya. Still survive. Lanaya tidak tertik down. Di balik itu semua mereka mencoba untuk menangkap seorang dari Niel. Di depan sana tidak ada damage kembali. Dari Geek Farm menelamakan Niel dan Niel. Termangkat oleh para pasukan dari Dewa United. Out of nowhere. Geek Farm benar-benar berada di posisi yang terlalu terburu-buru. Rushing pun terjadi. Ternyata surprise satu yang terjadi. Menjubungkan seberapa supriya di kadera. Seorang diditarnya menemani. I'm offended with blinker dan dipolongnya. Jangan ada nya aboy. Dibuat jatuh penjang. Dikobi di saat yang tepat. Menimbulkan double kill. Fast respon from aboy. Kompensasi terus terjadi dari sisi Geek Farm. Membuat Dewa United yang awalnya mengalami keuntungan. Mereka jadi semakin rugi sekarang. Gila itu fast respon banget. IMU dimuat jatuh langsung. Itu namanya IMU 120Hz. Iya. Itu 240Hz. Kayak layarnya Samsung. Itu super AMOLED. Iya itu dia. Dan ini dia momentum ketika Geek Farm tersebut memegang kendali permainannya dari early game. Dengan keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Apalagi dengan gratis ongkir berkali-kali. Yang bisa menemani kalian dengan Grab Unlimited. Tapi aku ambil satu kesimpulan dari satu momen tadi. Dimana ketika akan ada Baloisky. Ketika memang movement dari cadera itu akan dibuat. Iya. Jadi Baloisky benar-benar harus dipantau oleh Sako. Malah kalau bisa Sako gak ketahuan sama Baloisky. Tapi Baloisky ini yang harus ketahuan sama Sako. Oh Lanaya masuk terlalu dalam. Masa adalah si Sadis menuju ke arah belakang. Dan lo terbakar rapi yang separah. Malah diksat. Lanaya retribusi telah dikeluarkan. Tapi menuju ke arah yang salah Lanaya. Bakal dapat dibaksa oleh Luke. Dan kawan-kawan untuk tumbang. Flaker telah digunakan. Last Insanity Kopi. Nampaknya gak berani aboy masuk. Karena dia bukan pakai pindah ke Harmo. Dia pakai health bar beneran. Darahnya sendiri Profesor. Ini bahaya banget emang kalau perlu dive-in ya. Iya. Dan bahkan kalau kita ngeliat ya. Sekarang Geek Fam ya mereka gak nurunin tempo permainan loh. Digas terus sama Balois. Dan bahkan mereka rela konsil. Oh tapi di arah mid. Oh defense adjustment di arah mid. Berhasil mendapatkan sunset dari Apoi. Di balik itu semua Balois. Dia menuju ke arah sebarang Sofiyadi. Ternyata ada dua poin kill yang berarti. Untuk Dewi United. Bahkan dua poin kill ini yang membuat mereka. Harus kehilangan dua bunggawa damage pertama mereka. Ya dan Kak Dera pun berhasil ditumbangkan di area bawah sepertinya. Kembali kali ini ke eksekusi ke area turtle. Ya sementara Niel. Oke mendebitlah bosan di belakang di sana. Rabat sekat dari Kickpump mencoba menuju ke arah untuk kali ini. Mertahan semaksimal mungkin yang tidak bisa terlalu lama. Baloisky Flicker for Defensive. Masih ada sosok dari Baloisky. Dengan konsilnya yang menyelamatkan jiwa dan raganya. Di balik itu semua. Permainan dari Kak Dera yang tumbang di area bawah penelentan padanya Flicker. Ternyata menimbulkan impact yang sangat mahal. Menimbulkan impact turtle yang berikutnya di tangan dari Dewi United. Tapi Dewi United mereka kehilangan parpol. Mereka harus mencoba mendapatkan parpol tanpa adanya kontes. Dan harusnya Lanaya dapetin parpol ini. Kompensasi yang bisa dibilang cukup adil. Tapi lagi dan lagi Niel jadi kehilangan satu parpol buffnya. Gak ada pertukaran yang baik di sini. Gak ada kompensasi yang seimbang. Cium kita sempat melihat bagaimana early trading. Yang sempat unggul sama-sama 50-50. Tapi buat sekarang Dewi United esports dengan Flicker dari Watt yang masih cooldown. Ini akan ada satu lagi timbul efek Snowball tentunya bagi Dewa. Sehingga mereka mungkin sekarang jauh lebih diunggulkan. Apalagi pas catartal yang kedua tadi. Iya early tradingnya jelas terlihat memangnya tadi dari kedua belah tim. Tapi ketika Geek Farm mereka gak nurunin tempo permainan. Lebih kelihatan planningnya Geek Farm ini memang berpatoknya sama Baloi. Tapi masalahnya yang bagus dari Geek Farm ini adalah gimana caranya pemain-main Geek Farm mereka rela mengeluarkan satu bola flickernya. Untuk meng-follow up inisiasi yang dibuka oleh Baloisky. Kita ngeliat Kak Dera dengan flicker coba untuk mengejar ke arah... Oh my god dia pencet manis on point dan Iksia. Wombo-kombo jomblo terjadi. Iksia ditarik mundur tapi ternyata tidak ada damage yang bisa merimpik. Langsung ada heaven speed. Mendapatkan super out bersama dengan kawan-kawan tapi tidak ada deal damage yang bisa mencukupi. Tempat tersebut dan akhirnya Baloisky cuma menjadi bulan-bulanan warga dari Dewa United. Iksia hilang di telur bumi. Sago pertukaran dengan adanya 3 poin kill yang sangat-sangat membuat Geek Farm jauh terpuruk ke dasar dari gold mereka. Itu jelas-jelas keuntungan untuk Dewa United. Satu menukarkan 4 bahkan karena 3 pemain tumbang dari Geek Farm dan mereka dapetin 2 rate di area mid-nya Be. Iya dan Anu sekarang jadinya Geek Farm agak sedikit kesulitan karena mereka harus teamfight secara paksa. Oke, paru popnya berhasil didapatkan Dixon juga masih yang imun untuk mundur ke arah belakang. Dan para pasukan dari Geek Farm mereka sadar mereka tidak punya terlalu power untuk teamfight di early. Mereka butuh KDR, ADR mid to the late game. Mereka juga butuh sosok aboy, luke. Cuma jadi sosok samsak dari Dewa United. Cuma itu yang menarik yang akan aku tanya ke Momo Chan dan juga Profesor KB. Ketika mereka kalah dari early power damage mereka. Dan sedangkan ini berbanding terbalik dengan siapa yang selalu memaksa teamfight. Selalu dari Dewa, eh sorry, selalu dari Geek Farm Prof. Dan itu yang mungkin harus ditindaki dengan preventif ya. Dari teman-teman Geek Farm mereka gak boleh terburu-buru tapi gak boleh terlalu lama juga. Masalahnya Geek Farm ini selalu kalau fight ketika posisi tidak ada kadera. Jadi cadera ini mungkin bisa jadi satu kunci penting lah untuk teamfightnya Geek Farm. Atau jangan-jangan cadera-nya menunggu agar dia bisa melakukan planking. Sehingga dia bisa melakukan free hit terhadap Watt. Karena Watt area off-effectnya luas banget. Oke, di depan sana Lana yang membuka badan Dixon. Udah ada Vyraga armor. Dia harus bener-bener standby mendukar belakang. Tapi akan keadaan takeover. Terhadap Watt. Rasul ada Vyra Estek, mendukar belakang. Dan seberawat! Watt gagal membuat seorang Nile berhenti dengan retribution-nya. Di balik itu semalanya di pencasa menunjukkan aluka. Korban pertama dan setidaknya mereka ada cashback dengan sebuah cindera mata pulang dengan nyawa look. Wah, tapi menurut aku itu satu feather aistrack yang manis sih dari Case. Karena kalau gak ada feather aistrack yang dibuka sama Case, aku gak yakin Watt bakal buka full barrage-nya. Iya, full barrage yang bener-bener free hit yang udah dari awal kita prediksikan kalau ini akan menjadi game yang sangat-sangat gemilang bagi Watt. Dengan posisinya di belakang, apalagi dia juga udah selesai dengan win talker. Kalau seandainya next item-nya akan menuju ke arah Malefic Roar, ini akan lebih kejam dan Nile seharusnya bener-bener harus lebih prepare. Karena permainan dengan attack speed yang begitu tinggi, lihat dari Watt-nya. Dia bermain front-to-back, udah ready banget, serius ini. Satu otak ya, langsung Malefic. Itu udah Malefic Momocan. Ini Nile Baloisky luka, ini udah tinggal diem doang. Tapi depan sana Kaderah terbakar, rapi asmara oleh Dixon. Undur ke arah belakang, langsung ada sebuah surprise. Nile bekati Case, bakal cemur di following up dan ternyata tercuri. Out of nowhere. Leaser Kaderah free hit dari Kaderah di arah belakang sana, mengeluarkan sedikit dari. Full barat, tapi Dixon tidak bisa mendapatkan sosok dari Watt. Di belakang sana, kakusah dilindungi dan awal hilang. Tiga, menjadi korban dan menunjukkan empat. Looking for triple kill dari Kaderah. Shutdown. Kaderah looking for Maniac. Tau, nampaknya gagal. Kaderah, tadi di pencana di arah bottom lane. Mereka melakukan cutting. Dan di mid lane mereka akan coba mendobrak hingga ke arah Inner Turret. Bukan hal yang baik untuk Dewa. Wow, ketika Dewa United mereka ada dua team fight yang terpisah lagi-lagi. Membuat Dewa United justru berada di posisi yang gak unggul. Dan divine judgment-nya, divine judgment-nya ini bener-bener memisahkan Baloyzky juga. Tapi Caderahnya tidak ada yang pegangin. Dan full baratnya terlalu jauh. Betul. Dari posisinya aboy. Dixon coba untuk ngejar ke arah Caderah. Tapi di sisi lain, Niall berhasil untuk mendapatkan case terlebih dahulu. Dan look advantage-nya. Thanks to Niall. Ya, thanks to Niall. Habis pin yang memisahkan case juga. Dan ditambah dengan look. Dengan beraninya. Dia membadani semua pemain dari Dewa United Esports. Tapi lagi-lagi. Kiraga armor terbuka. Sako tiba-tiba sekarat. Tapi lagi-lagi, itu yang aku bicarakan. Follow up dari Geekfarm ini kuat banget. Setiap kali ada satu buah inisiasi yang dibuka sama pemain-main dari Geekfarm. Selalu ada aboy. Kalau kita ngeliat sedikit ya. Ripley presented by Samsung Galaxy A34-nya. Ini Caderahnya free banget deh. Free banget di belakang. Tidak tersentuh sama sekali. Last Insanity pun tidak menggapai cadera. Walaupun ada dash. Dan bahkan hampir maniac. Ripley kill pun diamankan tadi. Ditambah dengan gerakan dari aboy. Lagi dan lagi aboy. Dan look yang bekerja sama untuk melakukan zoning out ke arah belakang. Nile yang membadani dengan beraninya karena dia udah punya guardian helmet. Dan lihat seberapa pentingnya ya Caderah ini. Ketika dia tahu ada conceal yang tadi udah dibuka sama Geekfarm. Dixon nge-cancel conceal tersebut di tangan Caderah. Dia coba bakar dengan fire missile. Caderahnya udah ketahuan posisinya. Baloy yang awalnya mau menuju karamit. Dia langsung putar ke arah kanan. Karena dia tahu Caderah butuh cover. Dan di sisi lain malah Nile memaksimalkan potensi lainnya. Oke apakah akan ada setup inisiasi duluan dari Dewa? Karena mereka membutuhkan hal tersebut. Walaupun 2000 network diamankan sama Geekfarm. Yang harus bikin move duluan adalah Dewa United Esports itu harus di all-in. Karena dengan fight 4 lawan 5. Geekfarm gak bakal punya 100% powernya. Ditambah dengan look. Yang sudah 5 kali tumbang. Ini akan mempermudah bagaimana permainan front to back dari Dewa United Esports. Ketika sudah mulai menuju karamit game. Sekarang kalau melihat dari Ixia nya super awan. Kayaknya dia gak boleh keluar sedikit sama sekali. Setuju. Walaupun mereka udah mulai team fight. Tapi jangan sampai keluar sampai udah ada informasi no crowd control. Dan kalau bisa flickernya harus dikeluarkan. Setelah Caderahnya duluan yang flicker. Karena semua battle spell ready. 4 flicker dari masing-masing tim. Satu retribution juga ready. Berarti kita berbicara dengan timing. Dan juga gimana Dewa United mereka bisa ngebawa plan. Ini bisa di bilangnya plan B kali ya. Karena plan A nya adalah sebenarnya udah mulai di counter sama Geekfarm tapi. Oh my god surprise attack. Happy birthday. Case hilang begitu saja di telan bumi. Dan bakal lenai dan juga kawan-kawan. Mereka harus mundur dan merelakan Lord kali ini. Untuk Geekfarm. Lihat tindakan agresif. Akan coba dipalaskan. Tapi nampak ya para masukan dari Dewa mereka tidak kenal kendor. Mereka tidak peduli dengan adanya keberadaan Case. Mereka masih memaksa untuk di-fight ke arah belakang. Dengan aneh amofennya berdikar serlanaya. Mereka coba untuk memberikan sikit-dikit damage. Andi pecah sepertarai serang Apoi. Masih ditahan begitu saja. Superawat masih belum kelihatan di batak hidungnya. Free hit belum diberikan. Tapi akhirnya kayak di Maloeski. Memberikan damage dan no. Orton Nowhere. Berhasil mengkasih Dewa. Dengan wad-nya yang gak bisa nge-deliver damage. No flicker for this time. Para masukan dari Kingfarm. Mereka lagi-lagi harus berterima kasih kepada sosok Nyle. Dua kali momentum berhasil. Dimanfaatkan oleh Nyle. Ketika dia tahu ada satu celah. Dia mencoba untuk memisahkan wad. Karena posisinya wad itu udah siap banget tadi. Ya heavy spin yang sangat on point. Membuat wad mau gak mau mengeluarkan flickernya. Tapi untuk sekarang poin terpentingnya. Luke yang belum flicker. Ya. Itu kata kuncinya. Dan kita tahu sendiri. Penalti zone bisa langsung straight forward ke belakang. Iksia bisa jadi korbannya. No win of nature. No win of nature itu adalah sebuah pertanda. Dan baru mau dibuild. Baru mau. Apakah cukup boltnya sekarang kita bakal lihat. Oke tapi tadi gerakan dari Baloiski. Predic move yang begitu mahal harganya. Dengan alasan wad ngelakuin clear wave. Dideket situ. Ada satu bush yang bener-bener dipantau dari tadi. Karena Baloiski langsung menggerakkan seluruh pasukannya. Untuk menyerang di satu titik yang sama. Oke dan dibalik itu semua. Langsung ada dua high ground defensive yang berhasil dikeluarkan. Oleh para pasukan dewa. Yang membuat para pasukan dari kick pump. Mereka harus selesai dengan lordnya. Tapi setidaknya ada satu turret yang didapatkan. Dibalik itu semua. Informasinya tidak ada dua source kill yang begini. No full power launch. No. No penuh extra. Dan mereka akan memasahkan tim. Kali-kali naik mau pedang refleksar. Haki imposter kita dapatkan. Menurut karena belakang mereka kehilangan case. Tapi dibalik itu semua naik menjadi korban keganasan dari United. Dan para pasukan dari kick pump. Mereka porak-porandakan terbakar oleh Dingsan. Superawar terperangkap dan hilang. Ini bencana. Kali ini. Di HBO Playoff. Mereka berhasil memporak-porandakan. Setelah kehilangan dua. Kekalani regular season. Kaderah versus Lanaya. Mencoba one-by-one situation. Apakah berhasil tapi DWS tidak bisa dipendung. Dan Kaderah time the day. The new Kingslayer is coming. G-pop memulakan Dewa United. The new Kingslayer. Ditumbangkan di hari pertama oleh Dengan.